Intro Konsolidasi akbar yang diadakan Partai Buruh Beberapa hari yang lalu membuat para kader benar-benar bekerja Untuk membesarkan Partai Buruh di Sumatera Utara Pasalnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal Menyampaikan dalam konferensi PERD dengan semangatnya mengatakan Bahwa jika Partai Buruh berkuasa Para tenaga kerja PERD akan punya undang-undang PERD Jika Partai Buruh berkuasa Semua guru honorer kita angkat PNF Pasti dengan lantang suara Said Iqbal yang berapi-api Partai Buruh terus berkonsolidasi dengan kader-kadernya Untuk mengedepankan para kadernya Menjadikan benteng para buruh di setiap daerah masing-masing Guna memenangkan Partai Buruh menuju Senayan 2024 Yang akan mendatang Buruh bukan hanya menjadikan para buruh yang sejahtera Juga menjadikannya setiap para buruh mendapatkan perlindungan hukum Yang kerap mendapatkan permasalahan di setiap di dalam pekerjaannya Di pabrik-pabrik Sebagai salah satu contoh para buruh tidak mendapatkan upah maksimal Yang menyebabkan undang-undang tenaga kerja Yang disahkan oleh pemerintah Indonesia Partai Buruh berkuasa Para tenaga kerja PRT akan punya undang-undang PRT Kalau Partai Buruh berkuasa Semua guru honorer kita akan PNS Pasti diseluruh dunia bisa Kalau Partai Buruh berkuasa Kita akan berikan rakyat yang undang mata 500 juta rupiah sampai 1 juta rupiah 100 juta rakyat akan kita berikan oleh APB Bisa gak? Bisa Asal Partai Buruh benar Rumah kita akan bikin setelah dari harga yang sekarang berada Partai Buruh adalah partai program Partai Buruh adalah partai kelas Partai Buruh adalah partai Ini termasuk tenaga kerja perempuan Akan ada perlindungan Cuti hamil, cuti haid Cuti yang berhubungan dengan rasa sakit perempuan Akan menjadi kewajiban pengusaha Diberikan kepada buruh pekerja perempuan Tidak lebih dari itu Seksual harassment Kekerasan seksual Kepada perempuan akan dihukum seberat-beratnya Peleceh seksual itu seksual harassment Akan dihukum seberat-beratnya Kalau Partai Buruh berkuasa Dari Medan, Sumatera Utara TV Nyaburu, Willy Agus Utomo Melaporkan